Halo Sobat Anggrek Berbunga pastilah menjadi tujuan akhir kita memelihara anggrek Kenyataannya bagaimana membuat anggrek saya berbunga adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan di channel Teras Anggrek Saya selalu mengatakan fokus pada kesehatan anggreknya Sambil menyertakan beberapa tips dan triks yang harus diperhatikan Banyak juga tips dari channel youtube lainnya membahas bagaimana cara membuat anggrek berbunga Setelah tips dan triks tersebut dilaksanakan, airnya muncul sesuatu di anggrek kita Tunggu bintil kecil, mau merayakan takut ini PHP bukan bunga ternyata Tapi kalau tidak merayakan kita sudah keburu senang dan berharap kalau anggrek kita akan berbunga Nah di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk mengenali calon bunga atau bukan Akan kita bahas per jenis anggrek Dan maaf maaf mungkin videonya sedikit shaking karena saya ajak berkeliling teras anggrek Dan suara saya juga masih agak parau karena habis dulu Ya kita mulai dari anggrek yang paling gampang untuk mengenali bakal bunganya Yakni jenis anggrek katlea Katlea merupakan salah satu dari sedikit anggrek yang menumbuhkan amplop saat babnya sudah mature Dan bila ada sesuatu yang tumbuh di dalam amplop itu Bisa dipastikan kalau itu adalah bakal bunga Mengapa katlea menumbuhkan amplop? Pernah saya bahas di video Yuk Kenalan Dengan Katlea Amplop merupakan mekanisme anggrek untuk melindungi bakal bunganya Sehingga dengan sendirinya yang akan dia tumbuhkan di dalam amplop adalah bakal bunga Apakah semua katlea beramplop dulu baru berbunga? Tidak sobat anggrek ada jenis-jenis katlea yang menumbuhkan langsung bakal bunganya tanpa menumbuhkan amplop Terutama jenis katlea silangan kompleks yang ada keturunan dari jenis encyklia Ini contohnya Aduh kameranya tidak fokus Ya bisa kelihatan ya ada tumbuh sesuatu di sini Bentuknya menyerupai bakal bunga, bakal kenop Ya baik yang tadi beramplop maupun yang tidak beramplop langsung bunga Letak dari bakal bunganya sama Yakni persis setelah bab di titik pertemuan dengan daun Nah di titik pertemuan antara daun dan bab disitulah bakal bunga akan tumbuh Jadi sobat anggrek tidak akan ketukar dengan tumbuhnya tunas atau tumbuhnya akar Karena akar dan tunas tidak mungkin tumbuh di sini Kemudian bagaimana kalau sudah ada amplopnya belum ada isinya Ini bukan berarti tidak akan ada bakal bunga sobat anggrek Ada yang memang langsung menumbuhkan bakal bunga seperti yang ini Tapi ada anggrek yang dia menumbuhkan amplop dulu Mengenai apakah dia akan menumbuhkan bunga apa tidak itu suka-suka si anggrek Kadangkala dia menunggu trigger, menunggu faktor tertentu Misalnya penurunan suhu atau cukupnya nutrisi atau tenaga untuk menumbuhkan bunga Oke selanjutnya dari Katlia kita beralih ke Oncidium Sedikit naik level untuk mengenali bakal bunga Ini pernah saya bahas di video yuk kenalan dengan Oncidium Oncidium yang sudah mecer akan muncul seperti ini Bab ya agak gendut Nah dimana letak bakal bunga? Spike Spike adalah tangkai bunga yang selalu ada pada jenis Oncidium Selalu tumbuh dari bagian daun paling dalam Yang berbatasan langsung dengan bab seperti yang ini Ini berbeda dengan bakal tunas Yang kadang agak nyaru itu antara bakal tunas dengan bakal spike Kalau bakal tunas tumbuhnya adalah di daun terluar Lapisan daun terluar seperti yang ini Sedangkan spike pasti letaknya di dalam Persis di sebelah bab Ya ini satu minggu kemudian masih dengan Masih DM yang sama Saya melihat Ada yang tumbuh lagi di Sebelah dalam daun terdalam Dan mengapit bab Ini dapat kita kenali Pastilah spike Double spike Karena letaknya yang Berada di dekat dengan bab Nah mungkin ada sedikit tips lainnya Yakni kalau spike pada Oncidium Sangat jarang tumbuh pada bab yang lama Jadi kalau ada sesuatu yang tumbuh pada bab lama Kecil sekali kemungkinan itu adalah spike Spike selalu tumbuh dari bab terbaru Namun bab yang lama masih mungkin bertunas Itulah yang terjadi pada Oncidium saya ini Baik katelia maupun Oncidium Bab yang sudah pernah spike atau berbunga Tidak akan pernah berbunga lagi Bisa sobat anggrek lihat dari sana ya Kalau babnya sudah pernah berbunga Jangan harap akan muncul tangkai bunga Atau bunga lagi dari bab tersebut Sampai disini bagaimana sobat anggrek Masih gampang membedakan bakal bunga Pada jenis anggrek Dendroketlia dan Oncidium ya Baiklah saya ajak Untuk tingkat yang lebih sulit Yakni jenis dendrobium Dan dendrobium ini sangat luas Saya pernah bahas di keluarga dendrobium Sedikatnya ada 5 seksion keluarga dendrobium Untuk itu saya bedakan Pembahasan pertama yang paling gampang Adalah kita akan membahas jenis Valenante Dan sepatu lata Ini jenis dendrobium yang paling banyak Ada di pasaran Oke Ini dendrobium sesar saya Merupakan ada silangan Ada silangan darah sepatu lata Anggrek keriting Dengan anggrek dendrobium falenopsis Batang dendrobium Seperti ini panjang dan beruas-ruas Kita sebutnya cane Bukan bab Setiap ruas pada cane ini Merupakan titik tumbuh Apakah itu calon tangkai bunga Atau keki Bagaimana membedakannya Kita bisa membedakan dengan melihat letak tumbuhnya Pengalaman saya kalau tumbuhnya di bagian atas Katakanlah 3 ruas dari atas Bisa dipastikan kalau itu adalah calon tangkai bunga Seperti yang ini Dan kalau sudah agak panjang Lebih dari 3 cm Jelas kelihatan kalau ujungnya meruncing Ini bakal tangkai bunga Tapi kalau letaknya di bawah Tengah cane ke bawah Bisa dipastikan kalau itu adalah keki Satu hal yang ingin saya share juga Berbeda dengan katlea dan onsidium Dendrobium mampu berbunga kembali dari cane yang sudah pernah berbunga Jadi kalau ada muncul sesuatu dari batang yang lama Bagian atas Itu jangan kecewa dulu Bisa jadi itu adalah tangkai bunga juga Tidak selalu harus dari batang yang terbaru Baik kita melangkah ke jenis yang semakin sulit Yakni dendrobium section Dendrobium dan formosae Jenis ini termasuk diantaranya Dendrobium nobile Tirai afilum Ada juga frosty daun Dan beberapa jenis dendrobium lainnya Yang membutuhkan masa dorman yang singkat Masa dorman ini artinya Dia membutuhkan masa-masa kering Dimana seharusnya dendrobium istirahat Tidak mendapat asupan air maupun nutrisi Untuk mempersiapkan bunga Agak tricky Setiap ruas ini tetap merupakan titik tumbuh Dan pada saat kemunculan bintil yang seperti ini Bisa sadar bisa di bawah Bisa di atas Kita sulit membedakan apakah ini bakal bunga Atau bakal keki Jenis ini tidak memiliki tangkai bunga Tidak memiliki spike Melainkan langsung bunganya tumbuh dari batang Dari ruas batang Nah agak sulit membedakan Kecuali kalau kita bersabar menunggu berapa saat Pada saat daunnya muncul Itu berarti keki Tapi kalau pada saat masih kenop-kenop kecil seperti ini Agak nyaru ini antara bunga atau keki Cara membedakan kalau ala saya adalah Kembali ke beberapa minggu sebelumnya Saya ingat-ingat apakah saya memberikan masa istirahat Dari air dan pupuk terhadap anggrek ini Kalau tidak, kalau tetap saya siram seperti anggrek lainnya Besar kemungkinan kenop yang tumbuh akan menjadi keki Karena dia membutuhkan masa dorman yang singkat Untuk mampu berbunga Selanjutnya kita melangkah ke jenis anggrek monopodial Anggrek monopodial itu anggrek yang tumbuhnya ke atas Kalau dari tadi kita bahas simpodial Anggrek yang tumbuh ke samping Nah monopodial yang ingin saya bahas disini Pertama jenis valenopsis Yang berbeda dengan jenis simpodial Biasanya yang kita nyaru antara bakal bunga atau keki Sedangkan pada jenis monopodial Yang biasa nyaru itu antara bakal bunga Bakal tunas atau keki Dan juga akar Bentuknya tempat tumbuhnya seringkali mirip Valenopsis mini Saya dengan sistem semi hidroponik ini Yang ini bekas spike tahun lalu Dan sekarang dia spike menghadap sisi yang berbeda Itu hanya masalah datangnya cahaya Jadi saya mengubah letak anggrek di atasnya Bagaimana membedakan ini dengan calon akar Bakal bunga atau calon akar Karena sudah agak panjang kita bisa lihat bentuknya memang meruncing Bakal bunga Tapi tips yang pertama saya bagikan Pertama letaknya Bakal bunga selalu tumbuh di atas dari spike sebelumnya Tidak mungkin di bawahnya Nah bisa dilihat yang ini ya Tumbuhnya satu daun di atasnya Oleh karena itu Jenis anggrek ini selalu butuh tumbuh ke atas dulu minimal Sepasang daun baru kemudian mulai spike lagi Untuk anggrek bulan Rumus di mana letaknya Letak tumbuhnya spike Adalah Dari daun yang paling atas Misalnya yang ini ya Sebelah kanan Turun ke bawah Dua daun Satu daun lagi di bawah Dan di bawah daun kedua inilah biasanya Spike akan tumbuh Jadi kalau letaknya Dari sebelah kanan Di bawah daun kedua Atau dari Kalau kita tidak membedakan Kiri dan kanan Berarti di bawah daun ketiga Besar kemungkinan itu adalah spike Kemudian tips ketiga Yang pertama tadi di atas spike sebelumnya Yang kedua letaknya daun keberapa Daun kedua dari satu sisi Dan yang ketiga adalah Posisinya Spike selalu tumbuh persis di tengah ketiak daun Beda ya dengan akar Yang ini kalau dilihat Yang ini tumbuhnya sedikit ke depan Dan sesudah agak lama Dia membulat Itu berarti akar Setelah agak panjang Kita lebih gampang lagi membedakan Karena spike cenderung tumbuh ke atas Mengejar cahaya Sedangkan akar Cenderung menjauhi cahaya Atau mengejar kelembaban Nah Jadi yang ini Yang pintu kecil di bawah ini Bisa kita pastikan akar Karena tumbuhnya di bawah Dari spike yang lama Ya saya punya satu lagi Ini juga valenopsis Yang kelihatannya baru akan spike Sebenarnya ini merupakan keki Tanaman aslinya Ada disini Waktu itu tumbuh ke atas Dan saat dia mengalami busuk kucuk Busuk batang Tumbuhlah si keki Lebih kurang 100,5 tahun yang lalu Ini merupakan sesuatu Cahalan bakal bunga yang tumbuh pertama Kita lihat Posisinya Cocok ya Jadi Di bawah daun kedua Dari sebelah kiri Jadi dia perlu menumbuhkan Minimal 3 daun dulu Yang sudah mature Dan dewasa Ini sudah tidak tumbuh lagi Baru dia menumbuhkan spike Nah Itulah yang membuat saya sedikit yakin Kalau ini adalah spike Bakal bunga Tapi tunggu dulu Sobat Anggrek Ada kalanya Anggrek jenis monopodial Menumbuhkan keki Dan di tahap awal Keki Dengan bakal bunga Agak nyaru Bisa jadi Dia ini keki Karena Bentuknya ya sama Keki juga bentuknya seperti ini Meruncing Temukan ke atas sedikit beruas Bakal bunga atau spike Juga seperti ini Tapi yang membuat saya Menjadi lebih yakin Kalau ini spike adalah Tidak terjadi apa-apa Pada Beruas batangnya Tidak ada busuk pucu Tidak ada busuk batang Anggrek tidak stres Sehingga besar kemungkinan Dia siap untuk Berbunga Ini akan saya bahas Lebih lanjut Di Anggrek Vanda Kebetulan ada contoh Vanda saya Yang busuk Pucu Di sana kita bisa Lebih jelas membedakan Mana yang keki Mana yang spike Ya kita sampai Ke jenis Anggrek Yang terakhir Akan kita bahas Di video ini Yakni Vanda Ini merupakan Salah satu jenis Anggrek monopodial juga Dan ini adalah Anggrek askosentrum Ini ya Tum saya Kemarin kena hujan terus Alhasil Pucuknya Busuk Jauh sebelum Pucuknya busuk Saya sudah menyadari Tumbuhnya Ini Ada sesuatu yang tumbuh Di bagian Bawah Dekat dari pangkal Meskipun ini sebenarnya Merupakan ketiak-ketiak daun Yang sudah rontok Tumbuh sesuatu Di situ Awalnya saya mengira Wow Spike Tapi saat saya sadari Ada masalah dengan mahkota Tanaman ini Saya menjadi yakin Kalau ini adalah Keki Atau calon tunas Mengapa? Karena Anggrek Tidak bisa lagi tumbuh ke atas Di sini sudah busuk Titik tumbuhnya sudah Tidak ada lagi Oleh karena itu Dia memilih Cara paling cepat Untuk bertahan hidup Yakni Menumbuhkan Keki Alih-alih Dia menumbuhkan Spike Yang kemudian Harus menunggu Berapa saat Sehingga bunga mekar Diserbuki Berbuah Baru kemudian Bisa menumbuhkan Bibit-bibit Turunan baru Lebih cepat Bagi dia Menumbuhkan Keki Dalam kondisi Darurat ini Jadi ini Pastilah Keki Kalau Anggreknya Pusuk-pucuk Sedikit kita bedakan ya Ini Niel Stylist Lo sendiri saya Ada sesuatu Yang tumbuh di sini Saya dilihat Warnanya Di tahap awal Mirip dengan Keki Sama Warnanya Ijau Lebih mudah Tapi Kita lihat Posisinya Ya Kalau Keki Cenderung Lebih Mendekat Ke pangkal Ini ya Ke pangkal Kalau pangkalnya Masih ada Titik tumbuh Dia tumbuh di pangkal Kalau tidak Di ketiak daun Yang ada di bawah Sedangkan Yang ini Kembali Berlaku formula Dua daun Sebelah kanan Di bawah daun Kedua Dari sebelah kanan Disitu Muncul sesuatu Kita bisa yakin Kalau ini adalah Spike Dari letaknya Yang kedua Dari bentuknya Calon spike Maupun Keki Pada waktu kecil Awalnya Bentuknya sama Tapi Calon tunas Tata Keki Pada jenis Panda Akan dengan cepat Membelah Jadi ujungnya itu Soalnya terbelah dua Dan dari sana muncul Dua daun Ke kiri dan ke kanan Kalau Spike tidak Dia beberapa saat Akan tetap Meruncing dan menutup Sampai kemudian Memanjang Dan tumbuh Kenop-kenop Di sepanjang Spike tersebut Ya Jadi Sampai sini Mudah-mudahan cukup jelas Ya sobat Nah di akhir Saya ingin sedikit Mengetes Yang saya sampaikan Tadi cukup jelas Bagi sobat Anggeng Atau tidak Ini adalah Phalaenopsis Amabilis Jadi jenis Phalaenopsis Yang bunganya Sudah hampir habis Namun Karena Phalaenopsis Punya Kemampuan menumbuhkan Sekandari spike Kalau dia cukup sehat Muncul lagi Bakal-bakal Knop Samping itu Dia tetap Menumbuhkan daun Beberapa daun tumbuh Selama dia spike Dan ada dua titik Dua bintil kecil Tumbuh di pangkal Ada dua Kiri dan di kanan ini Nah Ayo sobat anggeng Coba tebak Apakah ini Keduanya adalah spike Atau keduanya adalah akar Atau satu akar Satu spike Kalau satu akar yang mana Satu spike yang mana Sebelah kanan Napa sebelah kiri Coba ya Sobat anggeng Comment di bagian bawah Saya juga ingin tahu Apakah penuturan saya Cukup jelas Atau cukup membantu Sobat anggeng Yang sedang Deg-degan Apakah Anggengnya sedang Menumbuhkan spike Bakal bunga Atau Menumbuhkan akar Atau keki Baik Saya Andari Terima kasih Sudah mampir Di taras anggeng Terima kasih